Intro Seorang supir bus di Majalengka, Jawa Barat dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 Setelah sebelumnya tim gerak cepat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Majalengka Melakukan tes swab pada 4 kontak rat Pasien yang diduga berasal dari import case cluster Jakarta Yang setiap harinya bekerja sebagai supir bus jurusan Raja Galuh, Cirebon, Jakarta ini Saat ini sedang diisolasi di rumah sakit umum daerah Majalengka Diketahui pasien mulai terpapar sejak 21 Mei yang lalu Dan seperti biasanya ketika hendak membawa penumpang menuju Jakarta Saat tiba di Kabupaten Karawang dan khawatir terjaring razia jelang lebaran Dirinya pun memilih untuk memutar balik ke arah Cirebon Lalu memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit Mitra Plumbon, Cirebon Hasil rapi tes reaktif yang kemudian membuat dirinya langsung mengisolasi secara mandiri di rumahnya selama 10 hari Setelah tim COVID-19 melakukan pemeriksaan menggunakan swab atau PCR Hasilnya menunjukkan bahwa yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 Untuk memastikan pada 4 kontak rat di keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya Tim Gerak Cepat kemudian melakukan tes swab pada mulut dan tenggorokan Serta melakukan uji laboratorium di Fakultas Kedokteran di Cirebon Dan untuk memastikan akurasi hasilnya Tim Gerak Cepat akan melakukan tes sebanyak 2 kali Kalau keluarga semuanya, dari mulai istrinya sampai dengan anaknya, 3 orang itu ada kontak rat, ada interaksi Kenapa dilakukan swab bukan rapid test? Nah itu memang kerotaknya seperti itu Untuk kontak rat kita langsung karena akan menimbulkan problem Kalau misalkan hanya dilakukan rapid test Dan itu bukan salah satu alat untuk mendiagnosa atau melekatkan diagnosis COVID-19 Kalau stress kita langsung, kalau dia negatif berarti dia tidak tertular Kalau positif dia tertular, itu aja mungkin ya Kalau hasilnya? Nanti ya hasilnya sekitar 3 harian lah Dengaja Lengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih Terima kasih telah menonton